hai 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 halo salam sesuai jumpa selalu jumpa lagi dengan saya Danang dari CV Ramadjarumah K1.com nah kali ini kita mampir di wahana wisata alam parung di Tasik Oke jadi kita nengok ini rumah jadi kemarin udah sempet kita mampir pas malam jadi sekarang pas gimana sih tampilannya kepecah siang hari Oke deh lanjut dengan saya masa makasih Kak Budi nah jadi ini rumah ukurannya 7x9 letaknya di sudut wahana wisata alam parung nih jadi komplit ini buat acara outdoor kawinan ada lapangan futsal kolom renangnya banyak terus hewan-hewan edukasi nah jadi temen-temen ya mau main-main liburan keluarga atau event bisa di sini ya Oke nah ini dia rumahnya kita tengok seperti biasa kita mulai dari rangka lantai tapi sayang ini raka lantainya gunain vinil dipakai vinil ini ya Oke nah jadi ini ukurannya 7x9 dan ada dua kamar masing-masing tiga kali tiga setengah Oke terus terasnya di lateral jadi yang sini ukuran dua kali tiga setengah Hai yang samping tiga setengah kali tiga setengah ini jadi luas banget disini nah aduh kamera saya kok tiap redup langsung rada jelek ya harap malu ya temen-temen ya HP Cino nah terus ini pelaponnya ditambah sendiri ya ini ya pakai pelapon sejenis PVC Oke enggak tahu ini merknya apa udah nah di ini pintunya sliding door kita langsung masuk aja ke ruang tamu ini dia living room oke di ada dua kamar ini mas berantakan belum ada yang duni jadi dan udah permisi juga ya Nah cakep nah cuma di dalam gelap jadi makanya kita perbanyak jendelanya oke nah ini dipannya cakep banget ini buatannya warna kaya furniture kejatinya jati bagus jadi tua finishingnya Lux jadi ngedop kelihatan gak sih Oh enggak kelihatan ya temen-temen ya coba di hidupin wih nah dia di masih berantakan ini wosoknya kayak hobi saya ya punya guling banyak gitu kasurnya gede itu nah oke deh nah ini sambungannya ke dapur sama di sebelah ada kamar mandi oke nah jadi ada copy table terus ini ke kamar oke ish kamarnya maaf ada yang ngehuni belum diberesin barangnya jadi saru oke kita ndak ajak yang jelas ada kamar habis itu ada kamar mandi dalam juga nyambung di sebelah oke deh temen-temen nah di pintunya sliding door semua kita tutup oke udah kita keliling yuk nah ini finishingnya cakep ya cuma di kamera rada kelihatan apa kontras ndak tahu kamera HP saya gitu nah jadi kelihatan kontras itu maaf tunjuk-tunjuk yang ini kelihatan agak kekuningan kan padahal kalau fisik aslinya eh ndak gitu bergradasi oke nah jadi ada kamar mandi juga di sebelah sini nah ini dia warnanya rada mirip aslinya memang kameranya agak susah nah gentengnya ini kan muri belian sendiri jadi beliaunya apa belanjain genteng sendiri jadi mengkilat gitu blink blink makanya kita kurang suka pakai genteng yang gitu keramik soalnya ngamain yang rumah sebelah sama bangunan-bangunan yang sebelah itu kan muri semua gitu oke oke ceketan terus ini buat ikan terapi terus apalagi ya mau danan tunjukin sama temen-temen ya ukir-ukirannya bagian luar cuma di kata-kata ini ukir-ukiran ini jadi biar ada aksen terus klewernya ukir-ukiran oke jadi kita letakin klewar di pintu-pintu sama di ini gawang sama di jendela terus temen-temen ini salah satu buat korden yang nempel di jendela jadi kita rekomendasiin modelnya kayak gini ini jadi ada double korden ini satu nempel sih sama frame apa jendela coba kita buka ya aduh agak berat ini kok berat ya oh bentar terus tangan dua oke nah jadi ini dia oke terus sebelah juga sama jadi untuk kordannya cakep seperti ini jadi aksen si ukiran kelihatan nah kan bentar gancing dulu oh ini ada ganjelan apa semen ternyata kocorannya pantesan tadi susah oke dah terus ini mejanya juga dari warna kayu furniture coba kita cek ya sip oh menutup sendiri sip sip pelan-pelan dia oke enak ensel-enselnya apa rollingnya set enak sip pelan banget mellow ini meja keda terus apalagi ya kayaknya sih cukup sekian dan terima kasih oke dan kalau teman-teman suka silahkan di like tapi kalau subscribe itu wajib oke sukses selalu untuk semua dadah dan silahkan kunjungi wahana alam parung luas banget disini beraneka fasilitas siburan jadi one stop area oke dadah sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati